Warga Kelurahan Talang Sali Kejabatan Seluma tepatnya di pos jaga Satpol PP Simpang Dam Tugu Pengantin Seluma. Provinsi Begulu dibuat heboh peristiwa penganegiaan berat terhadap seorang buruh bangunan. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu Dinihari sekitar pukul 2.00 waktu Indonesia Baran. Diketahui identitas korban bernama Rodiansyah, warga desa Talang Dantuk Kejabatan Seluma. Beruntung warga sekitar mendengar dan melihat kejadian ini berhasil menolong korban yang terkapar di tepi jalan raya. Korban langsung dilarikan warga ke RS Sudetais untuk mendapatkan pertolongan medis. Saat ditangani tim medis RS Sudetais diketahui korban mengalami 8 liang luka tikama di punggung, bahu dan lengannya dengan total 30 jahitan. Korban mengaku kejadian tersebut berawal saat ia sedang nongkrong bersama teman-temannya di Tamadwisata, Kota Thais. Saat tendang bernyanyi, korban mengambil mikrofon yang sedang dipegang AN, warga Talang Sali, Kejabatan Seluma, Tibur. AN tidak terima perlakuan korban, kemudian AN mengadu ke temannya. Terduga pelaku mendatangi dan mendanyakan maksud korban merebut mikrofon, lantas dijawab korban karena mau bergantian ingin bernyanyi. Diduga karena tersinggung ucapan inilah muncul niat kawanan pelaku untuk menganiaya korban. Saat melintas di depan pos jaga Satpol PP yang ada di depan Tugu Pengantin, Simpang 6 Seluma, korban pun dihadang laju sepeda botornya oleh kawanan pelaku berjumlah 4 orang yang mengendarai 2 sepeda botor. Para pelaku lantas langsung menyerang korban beramai-ramai. Dan salah satu pelaku mengeluarkan senjata tajam dan mendikam korban berulang kali hingga 8 liang. Menunggu aku pulang. Ketika aku pulang, mereka mengirim hal. Oh itu. Indah selesai berlagu di lokasi warung. Adi lokasi belakunya nyenyumat pelangnya. Udah di luar. Director вли, kondisi pusat Pol BPR. Pasat Pol BPR Simpang 6 Graph lainnya di situ. Karena posisi waktu aku di BPA. Então misalnya aku masih sama teman-teman, mereka belum misalnya ya belum berani lagi. Mereka menunggu momen yang tepat,�aku sendiri pulang. Baru dikroyo Baru mereka kejar Pesisi aku lagi di atas motornya mereka udah Empat orang ini Enggak, yang baju hitam itu udah Melihat kondisi korban yang mengalami luka parah Pihak RSUD Thais pun menyarankan untuk segera dirujuk ke RSUD MUDOS Kota Bengkulu untuk menjalani operasi Namun karena tak dapat ditanggung BPJS Sedangkan biaya tak ada Maka pihak keluarganya pun menggalang dana untuk menebus obat dan biaya administrasi di RSUD Thais Dan korban kemudian dibawa pulang ke rumbah orang tuanya di kelurahan Pasar Thais Untuk dirawat sementara waktu Minta tolong lah kan Karena kami ini kurang biaya Enggak, gak mampu nak biayanya Karena umum kan Gak ada BPJS BPJS gak bisa ya Itu dirujuk rumah sakit mana, tadi dokternya bilang MUDOS Baca kejadian ini pihak perwakilan keluarga pun langsung melakukan Melaporkan peristiwa pengendayaan ini ke Polras Seluma Berharap dapat segera ditindak lanjuti Radio NORB TV melaporkan